Cuma kalo aku udah berjuang tapi ga dapet restu ya, gimana? Yaudah ini kamu mau kemana dulu? Makan ya? Aku ulang Ya udah jangan sedih, kan aku bilang jangan sedih Kamu ga bisa ngercewain nangis loh Eh kalo ga bisa ngapain ngasih itu Kayak aku pikir kamu bakalan kuat Aku udah dandan lagi, bentuknya kenalin mata Apa aja setiap ini sama aku? Gak pentingnya yang lain Yaudah nanti pulang Ya gimana? Yaudah mau pulang Ke rumahku ya? Enggak Kenalan? Enggak Jangan nangis Ya ke rumahku ya? Kenalan? Sebentar aja Yaudah kalo mau pulang pulang aja Aku mau turun disini aja aku sama Diki Ya mau naik apa? Enggak nanti Diki yang cari Jahat banget kamu, jahat banget Ya lebih jahat mana? Bukan aku Ya kalo misalnya mau nikah sekarang yaudah nikah aja Udah kamu juga udah pilih orang lain, yaudah Aku ga mau terbebani trauma Yaudah Kan aku bilang Aku dari awal Berikan fish bar buat siapa Kok tetep kuping sih? Ayolah Dengerin akulah Dan kalo kamu udah mulai perjuangan Harusnya kecilin sampe akhir Sampai kepentingan Ya ini menurut gue udah sampe Titik darah penghabisan gua gitu Kamu mau tanya langsung Gajah saya gimana Lu gak tau gimana gua kerja Yaudah orang udah ada undangan juga Mau ngomong apa Yaudah aku mau pulang aja Aku udah gak mau satu mobil sama jalan suami Mau makan dulu ya Kerasi yang berdua kosong Jauh bisa makan dirumah Mau makan terong ga? Mau Mau di rumah aja tapi makan terong ya Sama aku Engga Terongnya beli dimana? Yaudah kita beli dulu ya Dimana? Di tempat biasa kita beli Jauh Deket Dari sini deket Gak mau pulang aja Aku mau terong ya aku udah gak mau satu mobil sama jalan suami orang dia gak mau sama suami orang mau pulang aja kamu jahat banget aku kamu pengen kan nyata aku bahagia kan jadi maksud kamu ini tadi yang meninggalkan terus si Cis bisa sedih kalau kita pulang aja aku gak apa-apa kok iya nanti aku dateng ini lipstickmu nih di mobil yaudah ya pulang nanti aku baris-baris bareng aku yaudah pulang ya beli makan dulu dong ya aku pulang ya apa yang kamu lakukan itu jalan? lo gak tau banyaknya mas ya tau sudah sama-sama cowok kamu kita sering-sering tak karena aku sering bilang bertahan, buktiin, buktiin masih proses gak akan instant karena namanya intiar dan kalau kayak gini kamu motong di tengah jalan terus gimana ini aja instantnya emang? iya sih yaudah kata tadi mau beli terong iya ya makan dulu sama aku ya gak mau tapi mau dibawa pulang aja mau makan aja sama siapa? dirumah sendiri biasanya makan sama aku enggak, kamu makan aja sama calon mana coba yaudah ini kita pulang makan sama aku ya tapi ini baca dulu lah nah sama kamu gak mau baca terus gak mau dateng sih ini kayaknya bagus loh aku aku nikahnya ya pas kamu ke Medan makanya aku bilang gak bisa kan satu sisi pengen kamu gak dateng supaya kamu gak sedih satu sisi aku pengen ngeliat orang yang masih aku sayang gitu sayang tuh gak harus memilih dari kemarin dari selama ini kita konten bareng kita jalanin bareng kamu udah deket sama perempuan itu kan? gitu aja intinya iya kan? enggak enggak yuk ini baca enggak mau enggak mau kenapa sih kamu cujat banget? baca dulu enggak enggak yaudah kamu bisa bilang baik-baik yaudah kamu ini nyamain baik-baik yaudah pendingan gak usah ngobong sekalian kan bisa gak usah ngobong sama sekali padahal cuma prank kan barang bisa gak usah ngobong gak usah kasih tau padahal cuma prank ini sih kejar banget kan gue suruh baca jangan diremper ini namanya willy bukan will den ini nama nya willy hehehe Eh, aku gak suka kayak gini, gak mau, gak suka, cantik, manis, cantiknya, aneh kejadian beneran, cantiknya, mau makan tero, sama aku, mau turun disini sekarang, tapi aku sedih beneran, tapi aku gak mau, aku gak mau kayak gini, ini, ini undangan temen aku, dia undang aku, Wili, tuh, aku lupa kacamata silinder, bacanya Wildan, Wildan dan aneh, Wili, tuh baca, udah-udah, udah-udah apaan, kan gantian, kamu pernah ngeperang aku nikah, kapan, lupa kan, orangnya lupaan, ini yang gudu ya, pipi terus, matinya merah, kasihan, aku gak mau tayang di Youtube apa, aku malu, aku pengen ngasih undangannya supaya kita dateng bareng, mau gak, tapi kita lagi di Medan sih, gak bisa juga, copreng, copreng, boong, ya Allah ini baca, tapi kamu, W-I-L-L-Y, Wildan, Wili, tapi kamu nikah nyanti masu apa, sama, mau gak, mau makan tero, ye, lu nanya kamu, gak lu minta makan, canda, maafin aku, sedih juga sih sebenernya, kamu tega banget, sedih aku tadi, pengen nangis juga, aku sebenernya gak bisa ngeliat cewe nangis ya temen-temen, kayak misalkan ngeliat mama nangis, aku gak sedih kok, ngeliat mama nangis, aku gak bisa, bahkan ketika pas dia PMS kemarin pun, dia nangis kan, kejar banget, terus aku langsung samperin, gak tega, langsung, air matanya langsung keluar gitu aja, aku sangat penyayang sama wanita, oke wanitanya, kayak, terus usah, gak, gaya, yuk气, prank ya, ditayangin boleh gak, tau deh, di channel siapanya, tau deh, terus siap siap di channel aku, nanti premier kamu bawa namun bunga enggak, bunga tabur, edeki kasian banget udah cuain gitu, sama air mawer, edeki tau gak ini prank, enggak, taunya pas Wudan bilang ini prank aku denger, oh, karena ini depannya wheel, bener-bener sama-sama sama wheelnya. Udah gitu nih, dia fontnya kayak gini. Gak jelas fontnya, kan aku yang harus pake kacamata kan aku baca ngebayang. Kenapa sih kamu begini? Apu sedih beneran? Tapi minta maaf dulu. Ya udah maafin ya Ricis. Cantik, manis, manja, ambekan, cengeng. Sampai beneran kamu ngasih undangan, kan? Kamu kedepanku, aku pesenin kuburannya. Bersandangan. Bunuhnya gimana? Bunuhnya gimana? Bunuhnya gimana? Bunuhnya pake tusuk gigi. Atau ngepekat tempat. Glitikin. Namanya kamu gak boleh bikin aku nangis lagi. Tapi ini konten. Ini viewersnya banyak gak, kalo banyak ngepa. Tau gitu tadi aku langsung tau ini cuman prank. Sebenernya gak tega sih, cuma daripada boring. Mafia netizen, ini mafia, aku gak sedih kok. Jangan banyak yang diket ya? Aku malu. Nanti netizen bilang aku hampa banget. Aku bucin banget gitu gitu. Tapi menurut kalian aku normal gak sih? Aku yang bucin sebenernya. Nggak, nih kalian jadi saksi deh. Menurut kalian aku normal gak? Misalnya nih? Ya normal lah. Kita menjalankan sesuatu sama orang. Terus tiba-tiba dia tinggal. Aku pernah punya temen. Dia punya pacar. Terus cowoknya meninggal. Oh. Masuk angin aku kelasnya. Jagu Pak. Terus apa? Meninggal ceweknya terus? Ceweknya itu saudara aku. Dia meninggal gara-gara penyakit. Pas saudaraku meninggal, cowoknya gak dateng. Pas saudaraku. Disitu aku belajar gimana caranya aku setia. Gimanapun kondisi apapun orang yang aku sayang. Gimana caranya aku setia sama orang yang sedihnya. Lewatan, bahagianya kelewatan. Tapi aku harus tetap setia sama dia. Walaupun bahagianya mungkin gak sama kita. Bahagianya sama temen-temennya dia. Ya karena sadar. Kita nih belum ada ikatan, belum ada pernikahan. Jadi ya selagi belum nikah, ide bebas mau ngapain aja. Jadi buat temen-temen semua intinya ketika kalian punya pasangan. Jangan terlalu dikekang. Jangan seperti burung dalam sangkar. Gak boleh kemana-mana. Gak boleh kemana-mana tuh ceweknya. Untuk perempuan jangan juga egois. Jangan juga kemauan dia selalu diturutin. Maksudnya kamu aku harus egois. Ya Allah. Gitu kan? Aku egois enggak. Enggak. Tapi sedihnya beneran enggak? Enggak aku acting. Oh yaudah gak usah ditayangin. Ya udah lah apa. Tapi serius gak sedihnya. Sedih. Tapi mau berjuang bersama-sama gak? Malu ya dan ditentu netizen aku malu. Sebuah pesan dari video ini adalah ketika kalian punya hubungan sama seseorang tapi belum diizinkan. Belajarlah untuk sabar. Belajarlah untuk terus berjuang. Belajarlah untuk terus membuktikan kalau memang kalian tuh layak untuk dia. Sejatinya pernikahan itu tidak mempernikahkan antara kedua orang aja. Tapi mempernikahkan keluarga. Menikahkan saudara. Gitu. Jadi banyak hal yang dinikahkan. Tuh kamu gitu gak? Iya. Gitu sih. Aku malu di medicin. Gemes tapi gak bisa main gem. Harus dinikahin. Ayo makan guys. Aku malu. Sakit nih. Aku sampai jerawatan loh. Jerawat apa coba? Apa-apa? Tentuah. Eh bener. Nungguin kita ngobrol dari muda sampai tua. Dari bersih sampai kumisan. Makasih ya guys udah nonton vlog ini. Maaf kalau ada kurang-kurang. Maaf kalau ada yang gak berkenan. Maaf banget kalau selama berkonten kita belum sempurna di mata kalian. Aku bener-bener mohon maaf banget. Dan mungkin kalian ngerasa aku gak sebaik yang kalian pikir. Aku minta maaf. Tapi buat teman-teman kalau aku udah gak di Regis Official. Itu bener adanya. Karena dia mau empuk. Baiklah subscribe dan nonton film Aku Tau Kapan Kamu Mati. Mulai tanggal 5 serentang di seluruh bioskop. Tapi boleh gak aku ngomong? Apa? Kalau memang kalian sayang sama seorang Belen Alamsya. Ya semoga kalian bisa support aku terus. Doain. Doain juga aku terus. Karena aku sekarang bukannya jadi pengangguran. Justru aku. Dia lebih sibuk justru daripada kita ya. Iya makanya sebenernya kayak. Aku pengen nih masih syuting sama anak-anak. Cuma kadang. Sibuk. Dia lebih sibuk malah. Karena dia banyak project yang di luar kita. Bahkan. Aku kalau mau ngajak syuting aja. Tunggu. Kamu kapan kosong. Kamu kapan kosong itu. Subscribe deh guys. Udah deh aku malu. Udah gak usah dibahas. Satu dikit jadi gak ada temen kantor. Udah kita balik aja ya. Ikan ketemu makan terong. Makan terong. Udah kita cari terong ya. Terong-terong. Udah. Udah. Yaudah guys. Makasih udah nonton. ATKKM mulai tanggal 5 di bioskop. Terima kasih. Maaf semuanya kalau ada salah-salah kata. Dan jangan lupa ke KFC tanggal 1 Maret. Ada judul lagu yang paling aku suka. Yaitu sahabat sehidup sesurga. Itu. Dan judul yang paling aku suka. Ramadhan. Yaudah kalian jadi saksi ke KFC sekarang. Cari paket yang ada paket tipe. Sudah malulah bang. Ya udah. Assalamualaikum guys. Aku mohon doa kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan terong terong yang lucu itu kan. Yang kerenyes itu kan. I love you semuanya guys. I love you too. Berhubung tadi. Babang William menjanjikan aku ngajak makan terong yang lucu itu. Jadi sekarang Bang Diki lagi bantu pesenin. Kemudian nanti kita makan bersama-sama. Tapi ini hal yang paling penting yang tidak boleh kalian skip. Karena ini berhubungan dengan pernikahan. Serius? Ada kamar baik dong buat aku. Pas banget buat kalian semua. Atau abang Wilden. Atau abang-abang dimanapun kalian berada. Kalau misalnya. Mau mencari perlengkapan untuk menikah. Atau mau ada acara ulang tahun. Atau acara-acara penting lainnya. Mau buat anniversary juga bisa kali ya? Bisa juga seserahan. Lamaran. Kado untuk orang tua. Atau siapapun itu. Pokoknya untuk acara-acara penting. Teman-teman semua gak perlu repot. Karena semuanya ada di Tokopedia. Wah. Kalau di Tokopedia udah pasti murah-murah dong. Kalau mau cari. Serah-serahan ya. Serah-serahan buat Tokopedia aja ya. Linknya di bawah ya. Oke. Bener langsung klik ya. Kalian jadi saksi. Bagi siapapun yang mau saman sama kita. Jadi ketika nanti acaranya udah kelek. Ada kalian datang. Wah ini beli di Tokopedia nih. Gitu. Linknya di bawah. Jadi kalau cari-cari sopener untuk nikah. Tokopedia. Linknya di bawah. Makasih udah gak skip konten ini. Karena ini penting banget bagi kalian. Ayo kita turun. Kita makan. Kamu-kamu dengerin aku. Tuh. Eh. Kamu romatin dulu. Yah. Gitu lah. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. 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 Ya. Uhri.